memberikan statement tentang bom dulu sebentar. Wajian hikam yang lain. Ustaz mulia dia lah. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsan wa amala wa huwal azizul kufur. Allahumma s-sadi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. innalillahi wa inna ilaihi rojion. Semalam telah terjadi musibah. Ada pemboman, dua pembom bunuh diri. Sementara semalam didengar ada lima korbannya, tiga diantaranya polisi yang sedang bertugas menjaga pawai obor menjelang Ramadan. Pertama, kami mengucapkan turut berbela sungkawa, pedukacita atas korban-korban, terutama yang sedang bertugas untuk berbuat kebaikan. Semoga wafatnya wafat Husnul Khotimah dan keluarga serta orang tua dan anak-anaknya diberikan kesabaran dan keridoan menerima takbir ini. Semoga wafat ini penghapus dosa dan diterima amalnya. Kepada yang terluka, semoga luka-luka ini bisa menggugurkan seluruh dosa-dosanya dan terangkat derajatnya. Yang kedua, Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, agama pembawa rahmat. Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Islam tidak mengenal kezoliman, termasuk terhadap musuh dalam peperangan sekalipun. Tidak mengenal kezoliman, tidak mengenal kekejian, bahkan untuk menyembeli ayam saja binatang, harus dengan cara sebaik-baik. Jangan kaitkan perbuatan zolim dan keji ini dengan agama, walaupun mungkin ada yang berdali agama. Ini adalah perbuatan zolim. Yang ketiga, semoga ini menjadi bahan mawas diri bagi seluruh elemen masyarakat, terutama aparat. Karena sepertinya ada pihak yang mendendam kepada aparat, mudah-mudahan selain bisa mencegah, juga membuat evaluasi sehingga penanganan-penanganan ini tidak menimbulkan kedendaman ataupun perkara keburukan yang berlanjut. saya tidak tahu bagaimana, tetapi dari beberapa kali kejadian nampak sekali kelompok ini mengarah kepada polisi, juga kepada masyarakat. Yang keempat, semoga seluruh masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya, benar-benar di dalam berjuang di Indonesia ini dengan cara-cara yang paling indah seperti yang diteladankan oleh Rasulullah. Jangan mengambil cara-cara yang membinasakan diri, membinasakan orang-orang yang tidak bersalah, masyarakat yang umat Islam sendiri, bahkan membuat citra Islam bisa diperburuk oleh kejadian seperti ini. Jangan tergiur oleh merasa berjuang yang membuat kita mengabaikan keteladanan yang dilakukan Rasulullah S.A.W. para sahabat yang benar-benar di dalam perjuangan itu sangat mengutamakan kemuliaan akhlakul karimah. Dan yang terakhir, semoga masyarakat tidak terprovokasi dengan membuat berbagai opini menyebarkannya, yang opini itu belum tentu kebenarannya, lalu kita membroadcast dan itu bisa menjadi fitnah-fitnah baru. Marilah kita redam suasana ini kita hormati keluarga yang sedang berduka, institusi yang juga sedang diuji, dan masyarakat yang sedang merasakan kekhawatiran. Mari kita buat broadcast yang positif, yang bisa membuat kita semakin kuat keyakinan ke Allah, yang membuat kita semakin bisa bersama-sama bahu-membahu di dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini penting sekali, karena dalam situasi ini mudah ditunggangi dengan berbagai berita yang akhirnya bisa merugikan kita semua. Untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu diperangi dengan peralatan canggih. Untuk menghancurkan Indonesia, katanya cukup dengan devide et impera. dibuat bentrok antara elemen-elemen sesama umat Islam, umat Islam dengan aparat, aparat dengan aparat yang lain, sehingga kita melemah akibat kita yang mau diperalat tanpa kita sadari untuk saling menyakiti, saling memusuhi, bahkan saling merusak. Kita punya tanggung jawab moral untuk membuat bangsa ini tetap kokoh. Dan kita sadari bahwa takdir negeri ini adalah sangat beragam. Dan kita pun tahu umat Islam adalah mayoritas. Lahirnya bangsa ini tidak bisa dipungkiri. saham terbesarnya adalah perjuangan dan pengorbanan umat Islam. Kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan sampai anak cucu kita menderita karena kita yang tidak bisa menjaga kebersamaan kita saat ini. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita, membimbing para pemimpin kita untuk bisa amanah, adil, dan memimpin negeri ini di jalan yang Allah Ridhoi. Dan semoga Allah mempersatukan hati para ulama dan berbagai elemen masyarakat sehingga hidup bersama di negeri ini benar-benar diberkahi oleh Allah SWT. Al-Fatihah Terima kasih hadirin berbanyaklah doa untuk negeri kita ini. Sudah banyak contoh negeri yang hancur, tercabik-cabik. Kita umat Islam bertanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhannya. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.